Karena kita punya Nabi sebagai Nabi Kita punya Rasul sebagai Rasul Dikatakan dalam sejarah Nabi Nabi Allah SAW tidak pernah tertawa kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum dan tertawa Serta berbahagia kecuali karena umatnya Begitu pula tidak pernah sedih dan menangis kecuali karena umatnya Satu-satunya Nabi yang begitu terikat batinnya dengan umatnya adalah Nabi Muhammad Dari saking cintanya kepada kita Sampai Nabi itu walaupun sudah meninggal nanti Tetap ingin berhubungan dengan umatnya Maka di antara usaha dan upaya yang diupayakan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad berdoa supaya ada hubungan dengan umatnya sampai akhir hari kiamat Dan Allah kabulkan Kapan kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad? Ternyata setiap hari Kamis Sebelum amal kita ditutup dan dilaporkan kepada Allah setiap minggunya Amal kita itu disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad Sehingga kata Nabi Muhammad Kalau aku temukan amal kalian itu baik Aku tersenyum dan aku bahagia Semoga kita termasuk membuat tersenyum dan bahagiakan Nabi Muhammad Tapi kalau aku temukan Amal kalian itu tidak baik Aku mintakan ampun untuk kalian semuanya Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW Oleh karena apa yang kita lakukan sekarang ini Sebetulnya bukan bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Berapa yang kita keluarkan untuk acara ini Untuk Nabi Muhammad Itu semuanya akan dibalas Tapi bukan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad memberikan lebih banyak lagi Daripada apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad ucapan terakhirnya Yang keluar daripada lidahnya sebelum meninggalkan dunia Umati umati Dan Nabi Muhammad Manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah Pertama kali yang terucap dari mulutnya Kelak Nabi Ketisa telah dibangkitkan Umati umati